KRI Bung Tomo 357, KRI Franz Kaisepo 368, dan KRI John Lee 358 yang sedang melakukan latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 berhasil menyelamatkan 4 ABK KM Rizki yang tenggelam di timur Kepulauan Bangka Minggu 31 Juli 2022 Penyelamatan tersebut dilakukan saat rombongan kapal perang menuju Batam Kejadian bermula saat pengawas anjungan di KRI Bung Tomo 357 sedang melaksanakan latihan dan melihat kontak satu orang mengapung melambaikan tangan meminta pertolongan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat Melihat hal itu, personel KRI Bung Tomo 357 segera melaksanakan prosedur MOB atau Main Overboot dengan menurunkan perahu karet untuk mendekati titik lokasi korban Saat itu korban berhasil dievakuasi oleh salah satu personel untuk penanganan lebih lanjut KRI Franz Kaisepo 368 juga mendapati satu orang terapung yaitu korban kedua pada jarak 1,5 NM dari posisi korban pertama dan segera melaksanakan prosedur yang sama untuk mengevakuasi korban Sekitar pukul 7.47 WIB, KRI Bung Tomo 357 kembali melihat kontak kedua orang mengapung dan di sekitar lokasi yang sama saat korban pertama ditemukan Selanjutnya kembali dilakukan prosedur penyelamatan sehingga seluruhnya tiga nelayan berhasil dievakuasi oleh KRI Bung Tomo 357 dan satu orang nelayan berhasil dievakuasi oleh KRI Franz Kaisepo 368 Adapun identitas korban adalah Ikram 35 tahun Nahkoda, Suryanto 42 tahun, Hajra 22 tahun, dan Lasu Harjo 29 tahun Setelah dilaksanakan pengecekan kesehatan terhadap seluruh korban umumnya korban dalam keadaan sadar namun dengan keluhan lemas dan masih dapat diajak berkomunikasi Selanjutnya dilaksanakan penanganan awal bintara kesehatan yang berada di setiap KRI Ada satu lagi ya? Yang dua udah naik Berapa orang? Empat orang ya? Satunya dimana? Gak tahu? Bisa tadi? Yang dua udah di kapal aman Gak tahu? Terima kasih.